Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Raka Buming Raka menanggapi pelaporan dirinya ke KPK. Gibran meminta publik menilai apakah dirinya selama ini baik dalam kinerja dan pantas menjadi bakal cawapres. Menumpang mobil dinas dengan stiker Piala Dunia U17 FIFA yang baru, Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming menanggapi soal pelaporan dirinya ke KPK. Ia juga menanggapi ketidakpercayaan publik yang disebut menurun setelah dirinya dicalonkan sebagai Bacawapres Prabowo. Gibran dilaporkan ke KPK oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Dan selain itu Gibran, Presiden Joko Widodo, Ketua MK Anwar Usman dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga dilaporkan karena dugaan kolusi dan nepotisme. Biar ditindak lanjut di KPK ya, monggo-monggo silahkan. Mas, ini kan banyak pro-pontra terkait setelah pengumuman MK, terus Mas Wali jadikan cawapres. Banyak yang kurang mendukung hal ini, terus nanti gimana, Mas? Ya, saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai ya. Kalau pengalaman Mas Wali selama dua tahun ini kan juga sepertinya banyak yang masih meragukan untuk Mas Wali sebagai cawapres. Ya, biar warga yang menilai ya. Kalau. Terima kasih. selamat menikmati